Halo minasan gengki, saya lagi nge-game nih. Tadi saya habis mengecek transkrip nilai saya untuk semester musim semik kemarin, ya hari ini baru saja keluar di sistem online-nya Kiyo University, dan saya bersyukur karena semester kemarin saya tidak terlalu banyak mendapatkan nilai A. Anak Kiyo itu kalau dapat nilai A sering kecewa dan tidak puas, bukannya sombong atau sok ya, tapi memang di Kiyo A bukanlah nilai yang paling tinggi. Oh, jadi apakah Kiyo menggunakan sistem plus minus? Yang paling tinggi itu A+, kemudian dibawahnya ada A-, B+, B-, B-, apakah seperti itu? Tidak juga. Yang digunakan oleh Kiyo adalah sistem S, di mana S adalah nilai yang paling tinggi, kemudian dibawahnya ada A, B, C, dan D. Oh, begitu. Lalu apakah sistem S ini hanya digunakan di Kiyo? Atau ada pengguruan tinggi lain di Jepang yang juga menggunakan sistem S ini? Sebelum kita membahas hal ini, mari kita membahas topik ini secara umum terlebih dahulu. Jadi di Jepang, setiap pengguruan tinggi itu memiliki sistem penilaian, sistem IP, indeks prestasi, mereka masing-masing. Dan tidak ada yang namanya sistem IP yang universal. Saya pikir di banyak negara seperti itu, Jepang, Indonesia, Amerika Serikat, dan sebagainya. Memang yang paling banyak digunakan di dunia ini adalah sistem skala 4,00. Namun sistem ini bukanlah sistem yang universal, karena sebagian pengguruan tinggi lain ada yang menggunakan skala selain skala 4,00. Dan di dalam sistem skala 4,00 ini sendiri, ada banyak variasi dari kombinasi abjad yang digunakan. Kita lihat beberapa contoh. Kyushu University menggunakan abjad A, B, C, D, F. Lalu Tsukuba University di prefektor Ibaraki menggunakan A+, A, B, C, D. Sementara itu, Tongoku University menggunakan AA, A, B, C, D. Kemudian di samping skala 4,00, ada beberapa pengguruan tinggi di Jepang, misalnya di University of Tokyo dan Nagoya University, yang menggunakan skala 4,30. Jadi di University of Tokyo, A itu berarti 4,00, dan A+, itu berarti 4,30. Di Nagoya University juga seperti itu, yang berbeda hanyalah abjad yang digunakan. Lalu di Keo University sendiri, yang kami gunakan adalah sistem skala 4,00 dengan S sebagai abjad yang paling tinggi. Ada berbagai pendapat mengenai apa yang dimaksud oleh S di dalam sistem penilaian Keo ini. Ada yang bilang S itu adalah singkatan dari spesial, istimewa. Ada yang bilang S itu adalah singkatan dari super. Ada yang bilang S itu adalah singkatan dari kanji, Shu, yang berarti unggul. Ada pula yang bilang S itu mid-up seperti waktu kita main video game. Jadi kalau kita main video game, terutama game-game asal Jepang, biasanya skor yang paling tinggi, skor yang lebih tinggi daripada A, itu adalah S. Seperti ini. Kelihatan nggak? Dan abjad S ini juga digunakan oleh beberapa perguruan tinggi lain di Jepang, misalnya Osaka University, yang menggunakan abjad S, A, B, C, F. Kemudian ada pula Rikyo University yang menggunakan S, A, B, C, D. Sama seperti Keo. Lalu ada yang pernah bertanya, saya akan perjalanan pertanyaannya. Saya sudah selesai kuliah di tanah air dan berencana lanjut kuliah di Jepang dengan melamar biasiswa Mwonbu Kagakusho. Apakah ada sistem penilaian yang standar di Jepang untuk mengkonversi IPK saya? Terlebih, saya berencana mendaftar ke beberapa perguruan tinggi sekaligus. Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang, Mwonbu Kagakusho, biasa juga di Singkat Max, memiliki sistem skala tersendiri untuk pendaftaran biasiswa Mwonbu Kagakusho. Jadi setahu saya, untuk biasiswa Mwonbu Kagakusho ini, untuk semua jalur, baik itu jalur rekomendasi ketutaan besar, rekomendasi universitas, dan juga jalur jasso, semuanya mensyaratkan konversi nilai ke skala max. Dan menurut saya, walaupun skala max ini tidak dimaksudkan untuk menjadi skala yang standar atau universal di Jepang, skala ini cocok untuk digunakan sebagai skala perantara antar perguruan tinggi di Jepang, karena skala ini, sistem skala ini menyediakan panduan untuk konversi dari berbagai macam sistem IP yang digunakan di Jepang dan juga di luar Jepang. Baik itu yang menggunakan 4 nilai dan juga yang menggunakan 5 nilai. Sistem skala ini sendiri menggunakan skala 3,00. Mungkin saat melakukan konversi, ada dari teman-teman yang kepikiran untuk melakukan konversi langsung secara keseluruhan dengan menggunakan kumuh seperti ini. Namun hasilnya akan menjadi kurang akurat. Jadi saat melakukan konversi, lakukanlah konversi untuk setiap mata kuliah satu ke satu. Baik minasan, sistem IP mana yang teman-teman paling teman-teman sukai? Lalu kalau teman-teman sekarang sedang kuliah, sistem IP mana yang digunakan oleh perguruan tinggi teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan yang lebih lanjut? Silahkan tuliskan komentar teman-teman di bawah. Sementara itu saya mau lanjut nge-game dulu. Mata!